Good day semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman di seluruh dunia. Selamat datang kembali di World Vaccine Update, kali ini episode ke-21, Senin 14 Juni 2021. World Vaccine Update adalah forum sharing antar warga Indonesia di seluruh dunia, terbuka bagi semua kalangan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai vaksin COVID-19 dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan dibantu oleh tenaga medis dari seluruh dunia. Pada acara ini kami juga menghadirkan musik, di mana semua teman-teman yang ingin berpartisipasi melalui lagu juga dipersilahkan menghontak admin. Bersama, kita menjadi lirin kecil untuk menjadi terang menanggulangi pandemi. Redaksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang hadir pada hari ini, yaitu Mas Nugroho, yang sudah hadir itu nanti silahkan melambatkan tangan Mas. Lalu ada kakak kita semua, yaitu Bapak Jauhari Orat Mangun, live dari Republik Rakyat Tiongkok, yang akan memberikan kita update mengenai situasi di sana. Dan ini ada, kali ini keluarga sinaga dari Colorado, ini ada yang khusus, yaitu ada narasumber terbuda yang pernah hadir sepanjang sejarah acara ini, yaitu Ade Anderson yang berusia 12. Ada juga nanti, ada video dari sahabat kita, Catherine dari Buffalo, New York, yang usia 13 kalau ini, tapi dia nggak hadir karena harus sekolah. Ada dokter Yanti, dokter Bagas, Kak Anne dari Sentra Serviam, ini juga senior saya, ada dokter Elin, ada Mas Anda, Mas Kamil, Mas Airon, Mas Ariel, Mbak Tiki Mantik, Bung Kadri, dan ada senior saya juga, Mbak Trisha Semarianto, dan ada Mas Eko Juniarto dari Mavindo. Untuk lagu menutup kali ini, kita ada surprise, nanti kita akan share ketika udah tiba waktunya. Dan sebelum kita mulai, perkenalkan saya untuk memperkenalkan tim dapur yang terdiri dari rekan-rekan dari Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat, yaitu ada Mas Adam dari Surabaya, Mbak Siska dari Belanda, Mbak Vira dari Austria, Mas Iwan dari Bekasi, Mas Didi dari Pittsburgh, ini kameranya jarang nongol, Mas Ben, Mas James, dan saya sendiri dari New York, dan ada beberapa dokter yang selalu membantu kami, yaitu dokter Grace dari Bandung, dan dokter Ali Al-Katiri, pada saat ini beliau sedang pecah ban, jadi nggak bisa nongol dulu di sini, dan ada sahabat-sahabat dari Kompas TV. Dan ada para penasihat kami yang selalu kita ganggu sepanjang minggu, yaitu Pak Adi Harsono dari Washington DC, ada Mas Iwan Kodar Himawan, Mas Wendy Putranto, dan ada dokter Liz Surahmiati dari RSCM. Acara ini diselenggarakan setiap Monday morning jam 21 WIB, kita mempergunakan WIB, karena zona waktunya udah terlalu banyak, dan untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan waktu dan tepat kepada Mas James untuk ngobrol dengan Mas Nugroho. Silahkan Mas James. Ya, terima kasih Mbalia, selamat malam, selamat siang, sore pagi, good day semua, teman-teman yang udah partisipasi di acara World Vaccine Update. Hari ini karena ada topik tentang yang mudah, yang divaksin, pasti kita akan banyak kedatangan adik-adik milenial, baik itu dokter maupun apapun profesinya. Nah, perlu diketahui acara kami ini tiap kali dibuka dengan tema lagu Lilin-Lilin Kecil, yang episode pertama dibawakan oleh Milenial Putri Indonesia yang menjadi pemenang The Voice of Germany, kemudian setiap minggu kita akan memutarkan lagu Lilin-Lilin Kecil yang dibawakan berbagai versi. Minggu lalu, contohnya, ada grup dari Cirebon, hari ini mereka juga datang, Dross Band, membawakan lagu Lilin-Lilin Kecil dengan gaya punk rock. Khusus malam ini, kita akan menampilkan Lilin Kecil yang dibawakan dengan instrumental. Ada dua penampil Lilin-Lilin Kecil. Yang satu nanti surprise, yang pembukanya saya akan menghubungkan diri dengan seorang dosen di Universitas Negeri Malang, yang sangat multi-talented. Nanti kita lihat pertunjukan, yaitu Mas Nugroho. Selamat pagi, eh selamat malam Malang, Mas Nugroho. Selamat malam, Mas Nugroho. Oke, Mas Nugroho ini ternyata dosen fisika. Iya, fisika. Apa hubungannya fisika sama musik sih, Mas? Kok di belakangnya itu alat musik sih? Dia cari hubungannya ada, tapi saya nggak punya alasan. Oke, tapi yang penting Mas Nugroho ini juga sudah divaksin. Bisa ceritain sedikit, Mas? Karena peserta kami dari Malang, yang terakhir adalah dokter Ragilda. Dokter yang sekaligus vokalis band. Itu pernah tampil. Beliau dulu mengabarkan masih ada kesulitan masalah distribusi vaksin di Malang. Jadi ada beberapa, apakah sudah mulai lancar vaksin di Malang, Mas Nug? Sepengetahuan Mas Nug, ya? Sepengetahuan saya memang ada antrian, tapi maksudnya ada, kita harus nunggu. Tapi memang vaksinnya itu jalan terus kita. Oke. Mungkin nggak sabar saja. Dan Mas Nugroho tetap sehat kan setelah divaksin? Oke, saya dapat AstraZeneca. Itu... Si. Terus? Awalnya nggak sakit. Jadi saya vaksin itu Sabtu siang. Kemudian ada adik ya, misalnya. Agak muda itu sudah langsung kerasa ya di lengan. Saya belum. Tapi obatnya sudah saya minum, jadi paracetamolnya. Kemudian hari Minggu pagi baru kerasa. Itu mama. Tapi aman kan masih bisa ngajar, masih bisa nyanyi, masih bisa main musik kan? Ah, iya. Kebetulan sedang divur. Itu dia. Jadi teman-teman semua, nanti kita tetap ajak Mas Nugroho ngobrol, karena di sinilah tempat kita sharing apapun vaksinnya. Tujuan pembuatan vaksin adalah keselamatan kita bersama seluruh umat manusia di dunia. Jadi di acara kami tidak pernah akan membandingkan vaksin mana yang lebih bagus, vaksin mana yang buruk. Semua vaksin sama niatnya. Itu yang kami lihat. Terima kasih Mas Nugroho, boleh kita puter ya. Oke. Di acara ini juga kita meminta izin dari semua, supaya acara kami ini sudah clear copyright isunya. Terima kasih Mas Nugroho atas permainannya. Silakan Mas Didi, kita puter. Hari ini yang merangkap jadi Mas Didi, saya kebetulan. Oh, silakan Mbak Lia, diputer. Mungkin lebih lembut puterannya. Terima kasih. 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 Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas James Ya memang karena itulah kita selalu mutar lagu Lilian kecil dalam berbagai versi Karena salah satu Pesan yang ingin kita sampaikan adalah Mari kita bersama-sama Menjadi Lilian kecil Untuk menanggulangi pandemi Karena bersama kita bisa Nah dengan ini saya mengundang Sahabat dan senior saya Yaitu Mas Iwan Gimbel Untuk berbincang-bincang Karena kita acara ini bukan webinar Tapi acara ini web bincang Sebetulnya karena informal Kita semua sudah seperti keluarga disini Kali ini Mas Gimbel Akan berbincang-bincang dengan kakak kita Dan saudara kita langsung Dari Republik Rakyat Tiongkok Yaitu Bapak Dubes Jauhari Orat Mangun Yang biasa saya panggil dengan nama Kakak Jauh Silahkan Mas Gimbel Selamat malam Pak Jauhari Orat Mangun Selamat malam Selamat malam Mas Apa kabar? Wah sehat sekali ini Bapak Satu ini semangat Saya suka ini Thank you Itu dadanya tetap tersimat merah putih Oh ya Ini dia Saya lagi karantina ini di Concing Oh gitu Pak Karantina karena dari Indonesia Atau memang karantina? Oh bukan Karena kan kita habis pertemuan menteri-menteri disini Menterinya pulang Karena protokol kesehatan disini Kalau kita bertemu orang asing Kita harus karantina Jadi karantina kita 14 hari Pak 14 hari Jadi bukan hanya kami ya Semua delegasi ASEAN Kemudian Menlu Chinanya sendiri juga Karantina Pejabat-pejabat China Yang ikut pertemuan Semua karantina Jadi kita di Concing Inilah kurang lebih Protokol kesehatan yang harus Mestinya 5 hari Tapi karena ada varian baru itu Lalu terus ditambahkan Jadi 14 hari Oke Jadi emang disana ketat sekali ya Ketat sekali Sudah mulai ketat sekali Karena memang rasanya lebih baik seperti itu ya Pak Karena di Indonesia saat ini Kondisinya Covid mulai naik Perlahan-lahan Tapi naik terus Terus kemarin ada update dari Dubes di Malaysia Pak Hernomo Juga posisi Covid disana Juga naik terus Terus Sama Bapak Dubes Cili Pak Muhammad Ansor Juga Walaupun Warga negara Indonesia disana Tidak banyak Tapi juga Peningkatan Covid Sangat luar biasa Tapi berita Yang saya tangkep Di beberapa media Di Indonesia Yang memberitakan tentang Tiongkok Pak Itu tidak sebesar negara-negara yang lain Mungkin Bapak bisa Sedikit bercerita itu Termasuk tadi Pak Termasuk Bapak di Karantina Ternyata Karena ketemu aja Bapak di karantina Dengan Luar negeri Dengan orang luar Itu di karantina Gitu Pak Silahkan Pak Oke Terima kasih Memang sebenarnya China Kalau kita berpergian di China saja Bertemu dengan orang setempat Itu tidak Karantina Kemana pun sudah bisa sekarang Sebenarnya Sejak saya mulai melakukan Perjalanan lagi Ke berbagai tempat Itu sejak Juni Tahun lalu Dan ini sudah 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 Bebas Tetapi Persyaratannya Karantina Apabila kita bertemu Dengan orang dari luar Yang berkunjung Kesini Kemudian kita lakukan Pertemuan Seperti kemarin Travel Bubble kan itu Ada pertemuan Di daerah khusus Setelah itu Menteri-menteri bisa kembali Nah Kami semua harus karantina Tadinya hanya lima hari Tapi karena ada Berkembangnya varian baru Kan varian baru ini kan Masa inkubasinya Empat belas hari Kita tidak tahu Apakah delegasi yang datang itu Bahwa varian baru Atau tidak Karena kita tidak tahu Setelah empat belas hari Baru akan diketahui Itu penjelasan Dari pihak Otoritas disini Karena itu ya Kami semua Harus menerima itu Empat belas hari Kurang lebih begitu Intinya Tapi kalau di China Sendiri Confirm Kasus itu Tambahan Sekarang ada 229 Yang meninggal itu 28 Rata-rata itu Imported case Jadi kasus-kasus Yang datang Dari Dari luar ya Total Total Apa Covid Selama Selama Satu tahun lebih ini Di China Itu 115.507 Dan yang Recover Itu 99.071 Ini data kemarin ya Lalu kemudian Imported case itu 6.201 Kemarin itu ada Tambahan 13 Lalu Yang meninggal Total meninggal itu 5.207 Itu kurang lebih Perkembangan Mengenai Apa Covid yang ada Di Di Tiongkok Kalau ditanyakan Karena kemarin Mbak Lihat Tanya kepada saya Mengenai Vaksinasi Target Vaksinasi Itu yang Sudah Dijinkan Sampai saat ini Sudah 800 juta Lebih Jadi mudah-mudahan By the end of Apa Disier Itu sudah Bisa Apa Capai Health Immunity Namun demikian Protokol Kesehatan Tetap Dijalankan Misalnya Protokol Kesehatan Begini Saya Misalnya Punya Ini Punya Apa Punya Health Kit Itu Kita kemana-mana Harus tunjukkan Itu Memakai Masker Di tempat Umum Lalu Kemudian Apa Diukur Terus Temperatur Badan Kita Lalu Kemudian Tetapi Sudah Lebih Lose Lebih Lose Dibandingkan Dengan Tahun Lalu Atau Bukan Tahun Lalu Dibandingkan Dengan Tahun Lalu Sampai Desember Kurang Lebih Sejak Januari Sudah Jauh Lebih Lose Di Sini Tetapi Di tempat Umum Tetap Misalnya Di Bus Di Kereta Api Di Pesawat Dan Lain-lain Kegiatan Kegiatan Apa Misalnya Gathering Sudah 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 Berjalan Lagi Di Sini Saya Sudah Menghadiri Berbagai Kegiatan Gathering Di Shanghai Di Concing Di Fucho Dan Di Tempat-tempat Lainnya Jadi Sudah Jauh Lebih Baik Itu Terasa Juga Dalam Apa Aktivitas Ekonomi Karena Kuartal Pertama Mereka Kan Kemudian Bisa Hit 18% Jadi Itu Sebenarnya Yang Membuat Mereka Hati-hati Sekarang Apabila Ada Orang Datang Dari Luar Karena Disini Kebijakannya Seperti Yang Terjadi Di Guangzhou Sekarang Beberapa Distrik Di Lockdown Kalau Di Lockdown Berarti Aktivitas Ekonomi Tidak Ada Mereka Di Lockdown Karena Adanya Imported Case Termasuk Lokal Case Dari Varian Baru Karena Itulah Sekarang Misalnya Ada Pengetatan Di Beberapa Distrik Jadi Bukan Semua Kota Guangzhou Di Beberapa Distrik Di Guangzhou Terjadi Pengetatan Itu Juga Merambah Ke Provinsi Guangdong Nah Itu Kurang Perkembangan Terakhir Di 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 Saya Kira Yang Terakhir Vaksin Untuk Apa Untuk Anak-anak Usia 1 Sampai 17 Untuk Emergency Use Itu Sudah Dari Sinovac Kemarin Diumumkan Sendiri Oleh Chairman Yang Memang Kebetulan Apa Kami Dekat Dengan Dia Karena Urusan Vaksin Sinovac Untuk Indonesia Jadi Kami Berkomunikasi Mereka Sampaikan Bahwa Itu Sudah Dilaksanakan Dilaksanakan Untuk Emergency Use Di Sini Itu Kurang Lebih Perkembangan Terakhir Mengenai Vaksin Kalau Mau Tahu Hasil Pertemuan Menteri Di Sini Nanti Saya Bisa Share Juga Oke Pak Jawari Tadi Bapak Nyebutin Bahwa Vaksin Untuk Anak-anak Sinovac Sudah Dipakai Di Tiongkok Emergency Use Sorry Jadi Ini Yang Harus Digarisbawah Ini Emergency Use Karena Mungkin Setelah Ini Kalau Misalnya Di Indonesia Juga Akan Jadi Sekolah Pertemuan Tetap Muka Mungkin Itu Juga Bisa Buat Pertimbangan Ini Mungkin Tadi Ini Datanya Yang Tepatnya Itu Sampai Dengan Tanggal 11 Itu Vaksin Yang Diberikan Kepada China Itu Sudah 809 Juta 809 Juta Itu Berarti 1,4 Milyar Oke Oke Itu Dua dosis Padubes Iya Most likely Dua dosis Let me Check Ini Tapi Memang Itu Kan Sejak 1 Januari Sudah Dilakukan Waktu Awal Disuntikan Sejak Januari Begini Emergency Use Sudah Dilakukan Sejak Bulan Juli Tahun Lalu Itu Untuk Baik Sinova Maupun Sinova Emergency Use Itu Untuk Sembilan Kategori Kelompok Pada Saat Itu Sekarang Sudah Jauh Lebih Baik Dan Sejak 1 Januari Sejak Awal Januari Itu Sudah Untuk Publik Dan Memang Secara Masif Kapasitas Produksi Dari Sinovam Sinovac Maupun Kansino Itu Ditingkatkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Tiongkok Jadi Kasus Saat Ini Pak Jauh Hari Kasus Saat Ini Di Sana Berarti 229 Yang Positif Per Per Sebentar Per Dua Hari Lalu Per Dua Hari Yang Lalu Berarti Kalau Dihitung Dengan Jumlah Penduduk Sangat Landai Ya Pak Landai Semua Besok Itu Bisa Dipertahankan Supaya Negara-negara Yang Lain Bisa Juga Ngikutin Tambahan 229 Confirmnya Itu Oke Oke Jadi Sana Sudah Sangat Baik Berarti Termasuk Vaksin Dan Lain-lain Tapi Jangan Lupa Pak Harus Memperjuangkan Vaksin Untuk Kita-kita Disini Seperti Seperti Bawa Memperjuangkan Yang Kemarin-kemarin Supaya Vaksin Tetap Ada Untuk Kita-kita Yang Belum Di Indonesia Mbak Lia Ada Pertanyaan Lagi Untuk Pak Jauhari Vaksin Bisa Saya Update Kemarin Pak Luhut Dan Pak Erik Tohir Selain Bertemu 21 Pengusaha Dan Tentunya Bertemu State Councilman Luwangi Juga Bertemu Dengan CEO-CEO Dari Perusahaan Vaksin Itu Untuk Memastikan Bahwa Kesepakatan Pasokan Untuk Indonesia Itu Tetap Lancar Nah Kita Dikaberi Kawal Terus Kan Selain Selain Yang Sudah Kita Lakukan Sinovac Lalu Kemudian Vaksin Vaksin Gotong Royong Sinovam Yang Sudah Mulai Masuk Kan Sino Nanti Mulai Juli Akan Masuk Satu Juga Dari Anhui Kan Sudah Fase Ketiga Clinical Trials Di Indonesia Di Bandung Untuk 4.000 Orang Jadi Kalau Dengan Demikian Kita Akan Punya Sumber Dari China Karena Kita Punya Sumber Dari Lain Juga Bukan Dari China Itu Ada Empat Kita Sedang Rintis Kemarin Sudah Lakukan Pertemuan Awal Dengan Kementerian Kesehatan Itu Untuk Clinical Trials Itu Vaksin Yang Disemprot Ke Hidung Jadi Mudah Kita Kita Akan Kawal Terus Jadi Kesepakatan Itu Dicapai Kemarin Oleh Pak Luhut Dan Pak Erik Dengan Perusahaan Vaksin Yang Kita Hadirkan Untuk Bertemu Mereka Kira-kira Begitu Ringkasnya Begitu Mbak Lia Itu Jawabannya Pak Johar Jadi Saya Agak Tentrem Karena Keluarga Saya Nanti Akhirnya Pasti Akan Dapat Secepatnya Amin Pak Lia Silah Pak Jawari Mau Tanya Produksi Vaksin Di Indonesia Kapan Mulai Rencana Dibantu Oleh Tiongkok Itu Kan Kemarin Hadir Juga Di sana CEO Dari Biopharma Honesty Jadi Bukan Konsep Tapi Sudah Mulai Dibahas Untuk Menjadikan Indonesia Sebagai Manufacturer Hub Untuk Asia Tenggara Itu Sudah Jadi Kemarin Kita Bahas Bersama-sama Dengan Palut Istilahnya Infrastruktur Kesehatan Kita Bagaimana Bisa Kita Rintis Dan Bangun Dibantu Dengan China Banyak Kesepakatan Sudah Dicapai Mudah-mudahan Bisa Segera Bergulir Karena Selain Bio Pharma Kan Juga Ada Kimia Pharma Lalu Kemudian Yang Bekerja Sama Dengan Anhui Itu Kan Dari Pihak Swasta Jadi Mudah-mudahan Semua berjalan Lancar Pak Adi Ini Ada Hadir Juga Saya Lihat Pak Dubes Andre Sicepul Sama Mas Artanto Ini Sahabat-sahabat Saya Selamat Pagi Para Pak Dubes Pak Jawahari Terima Kasih Sekali Atas Waktunya Saya Hanya Ingin Menegaskan Satu Hal Itu 229 Kasus Itu Berarti Seluruh Negara Oh Iya Seluruh Tiongkok Luar Biasa Luar Biasa Itu Dua Dua Bentar 229 Itu Tambahan Kasus Berarti Dua hari Yang lalu 229 Kasus Iya 229 Saya Ini Sedang Karantina Jadi Cari Data-data Yang Terkini Mungkin Harus Di Ini Lagi Sudah Itu Kan Karantinanya Di Luar Kota Jadi Network Agak Susah Mudah-mudahan Tak Hilang Ini Terima Kasih Pak Jawahari Atas Waktunya Ini Informasi Yang Sangat Luar Biasa Dan Juga Ini Memberikan Kita Semangat Semuanya Bahwa Suatu hari Kita Semua Pasti Bisa Harus Bisa Mencapai Kelandayan Seperti itu Pada saat Ini Telah Bersama Kita Keluarga Sinaga Dari Colorado Selamat 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 pagi Selamat pagi Oh ini Pak Sonny Sedang Hati-hati Nah ini Jadi kemarin Kita ini Sudah Sempat Berbicara Juga Dengan Bapak Tony Dan Ibu Rohani Dan Berserta Tiga putra-putri Mereka Dan Mas Anderson Mana Mas Anderson You can wave to everybody in the world this morning Hello Halo kali ini Telah hadir bersama kita Keluarga Bapak Tony Dan Ibu Rohani Sinaga Dari Denver Colorado Bersama kami juga Pada hari ini Adalah Tiga putra Dan putri Dari Bapak Dan Ibu Sinaga Yaitu Andrea Andreini Dan Anderson Yang ketiganya Telah Menerima Vaksin Anderson Adalah Tamu Termuda Yang pernah Hadir Pada acara ini Sekarang Saya akan Bertanya Ke Ibu Rohani Ibu Kenapa Ibu Ngasih Anak-anak Ibu Untuk Divaksin Ya Karena Menurutku Itu Untuk Suatu Kesehatan Untuk Untuk Mereka Juga Supaya Untuk Sekarang Ini Karena COVID-19 Sudah Menyebar Kemana-mana Untuk Safety-nya Lebih Baik Divaksin Biar Sehat Tentunya Ibu Dalam Hati Apakah Ada Sedikit Saja Keraguan Kenapa Kan Pada saat Ini Kan Vaksin Itu Masih Kontroversial Terutama Juga Untuk Anak-anak Yang Masih Usianya Belasan Ya Ada Sih Rasa Keraguan Sedikit Ya Tapi Untuk Melihat Di Keseluruhan Di Negara Ini Ya Orang Sudah Banyak Bervaksin Dan Sudah Mulai Menyebar Istilahnya Kemana-mana Ya Jadi Kita Kalau Tidak Divaksin Takut Juga Rasanya Gitu Jadi Lebih Baik Kita Semua Untuk Menjaga Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Kita Lebih Baik Divaksin Untuk Menjaga Kesehatan Juga Kalau Menurut Saya Obat Apapun Ada Efek Samping Tetapi Karena Lebih Banyak Manfaatnya Untuk Kesehatan Baik Anak-anak Ataupun Untuk Orang Lain Jadi Saya Merasa Lebih Baik Divaksin Kalaupun Mereka Tidak Tertular Kemungkinan Mereka Bisa Menjadi Carrier Menularkan Ke Orang Lain Jadi Itu Yang Paling Menjadi Apa Pemikiran Saya Perlunya Mereka Divaksin Mereka Mereka Vaksin 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 1st Since May 1st And When Did You Get Your Second Dose Like Last Week The 24th of May Oh okay So and then what happened Did you feel anything No I didn't get any symptoms I just had a sore Arm And I was really really tired With the second shot especially But the first shot Nothing really happened And you got it Together with your sister right Yeah Yeah at first I didn't Really want to get the vaccine But I guess as people Started to get it more and more I guess it's like One step closer Of going back to normal Or So what about you I got The first dose like with her And the second dose But the first dose Yeah I only had a sore arm And then the second dose I only had a sore arm And was really tired too I didn't get sick Like a lot of people did And It was Again Pfizer And I think I always wanted to get it Just cause I like being able to feel protected And again As more people Got it It felt safer You know Since there were more people Meaning there were more results And like more things To take into consideration Anderson I think To be honest with you You are the youngest person That has ever appeared In our program You want to tell me about it In your own words First dose All it did was Make my arm hurt Like a lot And Second dose Right now I'm feeling fine Like nothing's happening What do you think COVID was Um Obviously a global pandemic Like It killed how many people Um But Forced us like All to stay at home Stay inside And like Um We weren't able to see anyone Like friends So It was like Really hard Yeah Why did you think It's hard Because Um We didn't We weren't able to go out And see everyone Like School We had to stay home And it was really weird If there is anything You would like to say For Your fellow Twelve year olds In Indonesia What would you say Um Get the vaccine To be safe And help Other people I guess And you're looking forward To go back to school Yeah I'll see people again Bapak Bapak ada pesen-pesen Pak Anaknya Anak-anak Bapak Luar biasa ini Semuanya berani-berani Dan Luar biasa Semuanya Terima kasih Terima kasih Ya Pesen-pesen Untuk Teman-teman Dan saudara-saudara Dimana Dimanapun berada Seperti anak-anak Saya bilang Lebih baik Mendapatkan Vaksin Walaupun Ada efek Sampingan Daripada Mendapatkan COVID itu Sendiri Jadi Selagi Memungkinkan Atau Selagi Ada Kesempatan Vaksin Supaya Sehat Dan tidak Tertular Ataupun Menularkan Begitu aja Pesannya Terima kasih Pak Tony Langsung Dari Colorado Amerika Serikat Selamat Malam Untuk Andrea Andreini Dan Anderson Tiga Anak-anak Oke Ini Sebelum Kita langsung Ngobrol Dengan Mas Anderson Yang tadi Sudah hadir Saya akan Share lagi Satu Buah Video Karena Kebetulan Di Amerika Serikat Pada saat ini Ada Beberapa Sekolah Yang Sudah Summer Break Dan Ada Sekolah-sekolah Yang Belum Summer Break Nah Kebetulan Colorado Itu Yang Sudah Masuk Ke Summer Break Jadi Ini Kebetulan Satu Lagi Ada Kiriman Video Dari Putri Dari Sahabat Saya Tinggal Di Buffalo New York Mbak Catherine Yang Usianya 13 Tahun Hi My name is Catherine I'm from Buffalo New York I'm 13 And I'll be 14 In July And my Mom is From Solo Indonesia And my Dad Is From Buffalo And I Got The COVID Vaccine I Got The Vaccine In May I Got It May 17 And I Got My Second Dose June 7 How did You Feel After Get The Vaccine I Felt Okay I Had Minor Symptoms I Had A Headache In My Second Dose After Getting My Second Dose And After I Got My First Dose I Did Not Have A Reaction Previously Last Year I Did Get COVID And I Can Tell You That I Felt 100% Better After I Got The Vaccine Than I Did When I Had COVID And I Didn't Have That Much Of A Reaction Great Do Have Any Advice For People Who Haven't Got Vaksin Yeah I Would Say To Get The Vaksin As Soon As It Becomes Available For You It Just Keeps You Safe It Keeps Family Member Safe And That Way Society Can Return To A Sense Normal Great Apa Ada Pesen Untuk Teman Teman Kita Di Seluruh Dunia Dan Juga Para Orang Dua Yang Masih Berpikir Baik Terima Kasih Kalau Menurut Saya Gak Usah Berpikir Dua Kali Jadi Ada Kesempatan Vaksin Supaya Apa Kelihatan Kita Disini Di Colorado Setelah Vaksin Masker Hanya Anjuran Jadi Kalau Yang Sudah Komplit Dua Dosis Vaksin Masker Hanya Menjadi Pilihan Boleh Pakai Boleh Tidak Jadi Walmart Sekarang Ini Tidak Ada Lagi Social Distancing Dan Tidak Ada Masker Karena Colorado Hampir Semua Dari Usia 12 Sampai Usia Dewasa Sudah Vaksin Jadi Kalau Menurut Saya Kalau Ada Kesempatan Dan Ada Waktu Tersedia Segera Divaksin Jadi Menurut Saya Itu Aman Tidak Ada Tidak Ada Apa Hal-hal Yang Yang Membuat Kita Takut Jadi Itu Aja Pesan Dari Saya Kalau Ada Kesempatan Memungkinkan Silahkan Divaksin Terima Kasih Terima Terima Kasih Pak Tony Dan Terima Kasih Atas Waktunya Juga Dari Teman-teman Keluarga Pak Tony Ini Luar Biasa Sekali Dan Mas James Apakah Ada Yang Mau Ditanyakan Ke Pak Tony Ya Semua Komentar Ini Keluarga Luar Biasa Mengambil Sebuah Keputusan Yang Tepat Yang Berani Cukup Berani Dan Ini Bisa Menjadi Contoh Buktinya Dari Bulan Mei Pak Tony Anak-anak Tetap Bisa Bermain Seperti Biasanya Dan Sebagainya Dan Nanti Abis ini Kita Juga Akan Dengar Kesaksian Dari Banyak Sekali Kaum Muda Yang Sudah Divaksin Bahkan Ada Beberapa Tenaga Medis Muda Yang Sudah Divaksin Jadi Bisa Kita Saling Share Saya Malah Mau Tanya Pak Johari Balia Pak Johari Ini Kebetulan Di program kami Ada Nanti Di bagian Akhir Membicarakan Tentang Hoax Yang Beredar Seputar Covid Kebetulan Ada Hoax Di sini Nanti Mas Eko Akan Membahas Tentang Hoax Tentang Covid Vaksin Yang Dibawa Oleh Pak Erik Dari Tiongkok Katanya Bisa Nempel Jadi Magnit Tapi Makanya Jangan Kemana Pak Jawari Nanti Itu Akan Dibahas Oke Terima kasih Mas James Dan Sekarang Saya akan Langsung Terbang Ke Surabaya Dimana Ini adalah Anggota Redaksi Kita Yang Paling Muda Yaitu Mas Adam Mas Adam Ini Kebetulan Baru Selesai UAS Jadi Waktu Dan Segmen Kita Ini Jadi Ada Beberapa Di acara Ini Kita Selalu Ada Keynote Yang Hari Ini Dari Bapak Jauhari Dan Ada Beberapa Narasuner Lain Dan Ini Selalu Ada Roundtable Bersama Teman-teman Kadang-kadang Ada teman-teman Millenial Teman-teman Non-dokter Dan Ada teman-teman Kolonial Kalau Meminjam istilahnya Mbak Sarah Minggu Lalu Dan Juga Ada Beberapa Penanggap Nah Untuk Itu Saya Akan Menyerahkan Kepada Mas Adam Untuk Ngobrol Dengan Beberapa Dokter Muda Juga Yaitu Dokter Yanti Dan Dokter Bagas Yang Satu Dari RSCM Dan Satu Lagi Dari Rumah Sakit Emanuel Bandung Nah Saya Persilahkan Mas Adam Ya Terima Kasih Miss Leah Oke Selamat Malam Selamat Pagi Selamat Sore Sebelum Saya Mulai Tanya-tanya Untuk Anderson That's Very Nice Gaming Share Kursi Gaming Bagus Banget Oke Ada Beberapa Pertanyaan Yang Saya pun Sendiri Masih Belum Terjawab Karena Teman Saya rata-rata Sudah Divaksin Dalam Jangka Umur 18 Tahun Sampai Dengan 20 Tapi Kondisi Mereka Sudah Kerja Untuk Saya Yang Belum Kerja Masih Stay at Home Kira-kira Kapan Dan Kalau Bisa Surabaya Kapan Massive Vaccination Kalau boleh Tahu Baik Sebenarnya Untuk Proses Vaksinasi Sekarang Ini Sudah Mulai Dimulai Proses Vaksinasi Untuk Yang Muda Jadi Jadi Untuk Di Bandung Sendiri Sudah Ada Beberapa Senter Yang Mengadakan Proses Vaksinasi Untuk Yang Muda Memang Senter-senter Ini Belum Terlalu Banyak Dan Setiap Senter Itu Mengadakannya Di Jadwal Tertentu Begitu Jadi Mungkin Akan Secepatnya Di Surabaya Ada Info Mungkin Dari Mbak Rianti Kalau Dari Bandung Sebenarnya Sudah Ada Begitu Untuk Dari Yang Perkantoran Mungkin Sudah Diadakan Dari Perkantorannya Masing-masing Begitu Kalau Untuk Yang Belum Mungkin Akan Ada Dari Pemerintah Bisa Jadi Mungkin Mbak Rianti Bisa Menambahkan Baik Selamat Malam Bapak-bapak Ibu Sekalian Kalau Misalkan Di Jakarta Juga Sebenarnya Sudah Mulai Ada Beberapa Pelayanan Kesehatan Seperti Di Persahabatan Itu Udah Ada Program Vaksinasi Dan Bahkan Ada Bitlink-nya Kita Bisa Isi Dulu Kemudian Nanti Kapan Harus Dijadwakan Kemudian Bisa Datang Kemudian Setuju Dengan Dokter Bagas Kalau Misalkan Masalah Kantoran Ada Berapa Kantor-kantor Yang Kemarin Sempat Kediasama My Residen Seperti OJK Kita Datang Ke Bagian OJK Dan Kita Vaksinasi Seperti Itu Kemudian Kalau Ya Mungkin Di Surabaya Akan Tempat Menyusul Kita Juga Belum Tahu Langgal Pastinya Kapan Kalau Sampai Di Surabaya Kapan Sekian Terima Kasih Dokter Yanti Dan Dokter Bagas Atas Jawabannya Kalau Bisa Pertanyaan Terakhir Ini Memang Terkait Itu Zona Saya Zona Hijau Kira-kira Itu Menjadi Kepentingan Terakhir Atau Tetap Disamaratakan Fokusnya Untuk Vaksinasi Baik Mas Sebenarnya Zona itu Sekarang Sudah Tidak Terlalu Berpengaruh Jadi Tetap Semuanya Memiliki Hak yang Sama Untuk Mendapatkan Vaksinasi Jadi Tergantung Dari nanti Senter-senter Dimana Akan Dihadakan Vaksinasi Disitu Bisa Dilakukan Vaksinasi Semua Untuk Semua Orang Dengan Dengan Kemampuan Yang Sama Begitu Jadi Tidak Ada Perbedaan Baik Dari Zona Merah Hijau Atau Yang Lainnya Begitu Mas Oke Terima kasih Banyak Dokter Bagas Sangat Mewakili Pertanyaan Saya Dan Para Milenial Untuk Segmen Berikut Ini Saya Lempar Ke Dokter Grace Dari Ini Keuturan Saya Baru Dapat Data Juga Dari Pak Menkes Sendiri Itu Sudah Lebih Dari 20,4 Juta Penduduk Indonesia Yang Sudah Divaksinasi Untuk Dosis Pertama Target Populasi Itu Kita Yang Diatas 18 Tahun Itu 181 Juta 3 Juta Itu Yang Suntik Sekarang Itu Sudah Kurang Lebih 11,25% Yang Suntik Pertama Yang Suntik Kedua Itu Sudah 6,4% Ini Kebetulan Data Baru Saya Dapat Sore Ini Jadi Memang Sedang Dijangkau Keseluruh Indonesia Program Vaksinasi Saya Kira Termasuk Surabaya Karena Total Vaksin Yang Masuk Indonesia Dari Berbagai Sumber Itu Sudah Di Atas 70 Juta Kalau Tidak Salah Ingat Saya Tapi Please Check Me Fem Rong Itu 79 Juta Dari Tiongkok Sendiri Sudah Mendekati 70 Juta Juga Dan Setelah Juni Dan Juli Akan Banyak Kiriman Lagi Dari Sini Mudah Mudahan Sosialisasi Untuk Vaksinasi Ini Dapat Berjalan Dengan Bagus Dan Juga Komunikasi Komunikasi Strategi Komunikasi Itu Bisa Menjangkau Ke Berbagai Lapisan Masyarakat Mungkin Harus Dimasukkan Unsur Apa ya Kalau tidak Divaksinasi Itu Tingkat Immun Tubuhnya Akan Berkurang Sehingga Apalagi Dengan Varian Baru Akan Sangat Mudah COVID-19 Saya Kira Yang Disampaikan Oleh Ketiga Adik Tadi Itu Itu Bisa Menjadi Tulisan Yang Menarik Untuk Audiens Kita Di Indonesia Itu Karena Masih Ada Sedikit Resistensi Juga Dari Berbagai Kalangan Di Indonesia Mengenai Vaksin Jadi Mungkin Perlu Tetap Disosialisasikan Dan Program Kalau Mau cari Data-data Saya Kira Kementerian Kesehatan Punya Di Websitenya Itu Punya Program Program Vaksinasi Di Berbagai Tempat Di Seluruh Indonesia Dan Target Target Jadi Bisa Diketahui Dari Sana Kita Akan Ngobrol Dulu Antara Para Penyelenggara Vaksin Yaitu Dari Sentra Serviam Nah Untuk Ini Ngobrol Silahkan Sudah Adir Bersama Kita Mbak Svidali Syahbana Dan Senior Saya Yaitu Mbak Ana Patricia Tutanto Nah Untuk Ini Saya Persihakan Ngobrol Sedikit Dengan Mbak Grace Sementara Kita Menunggu Beberapa Teman Millennial Yang Hadir Silahkan Mbak Grace Oke Terima kasih Mbak Lia Bisa Didengar Semuanya Selamat Malam Untuk Indonesia Dan Mungkin Good day Untuk Masyarakat Seluruh Dunia Terima kasih Juga Untuk Dokter Bagas Tadi Dari Emanuel Beliau Termasuk Yang Beruntung Salah Satunya Karena Termasuk Dalam Nakes Rumah Sakit Emanuel Sehingga Masih Muda Di bawah 25 Tahun Mengklarifikasi Masih Terbatas Biasanya Kalau mengenai Pegawai Publik Baru bisa Belum bisa Seperti Jakarta 18 plus Tapi saya yakin Pemerintah Indonesia Memang berkomitmen Untuk terjadinya Percepatan Health community Ini semua Semua Bisa divaksin Semua harus divaksin Supaya Untuk memutus Mata rantai Oke Mungkin Dari Saya dulu ya Saya Saya samakan Persepsi tadi Pertanyaan Dari Mas Adam Jadi memang Pertama-tama Kan memang Gelombang pertama Indonesia Adalah Nakes Dan tenaga-tenaga Yang frontliners Nakes Dan juga Beberapa Eksekutif Kita Dan kedua Gelombang kedua Adalah Lansia Ada sebenarnya Ada lansia Pendidik Pedagang pasar Toko agama Wakil rakyat Pejabat negara Pegawai pemerintah Keamanan Pelayan publik Lainnya Seperti BPD BUMN BUMD Transportasi publik Atlet Wartawan Pekerja media Dan pariwisata Nah DKI sekarang Udah melalui Gelombang ketiga Yaitu 18 ke atas Untuk daerah-daerah Lain Seperti Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Sekarang ini Masih Masuk Kepada Tahap Gelombang dua Karena Memang Vaksin di Indonesia Ini kita Pemerintah Prinsipnya Akan memberikan Vaksinasi Gratis Kepada seluruh WNI Namun Memang Karena Kemaren ini Sempat di Bulan April Atau Mei Ada Keterlambatan Pengiriman Astra Senega Ke Indonesia Karena kasus India Makanya Sempat Agak direm Vaksinasinya Tapi Indonesia Selalu Dibilang Apakah Indonesia Bisa Memvaksinasi Satu Juta Akseptor Perhari The answer is yes The issue is just About how many Vaksin that we have Jadi kalau Disampaikan Kenapa kok Indonesia Bisa Karena selain Puskesmas RSUD Dan berbagai Rumah Sakit Swasta Swasta ini Semua digerakkan Oleh pemerintah Untuk Menggalakan Herd Immunity Atau Akselerasi Di Indonesia Dan kita Kita Swasta Saya dan Swida Swasta Dan kita Tidak Kita bukan rumah sakit Kita sebagai Alumni Teresia Yang kebetulan Berwujud Di dalam Serviam Serviam itu Terdiri dari Sentra Vaksinasi Serviam Terdiri dari Alumni Santa Ursula Santa Teresia Maupun Santa Maria Kita memutuskan Memang Di awal Maret Di challenge Oleh pemerintah Untuk membantu Dan challenge Itu kita Jawab kembali Banyak sentra-sentra Lain yang Sifatnya Seminggu Dua minggu Atau Satu hari Dua hari Tapi waktu itu Kita di challenge Tiga bulan Dan akhirnya Kita commit Tiga bulan itu Dan kita Sepakat Memang kita Memutuskan Di Santa Ursula Kenapa Karena Karena pertama-tama Awalnya Gelombang Dua itu Mulai dari Lansia Lansia itu kan Biasanya Ada yang pakai Kursi roda Dan sebagainya Jadi kita Memastikan Bahwa memang Medan yang Ditempuh oleh Para lansia Kita itu Bisa sampai Ke sentra kita Dengan nyaman Dan aman Memang Seiring dengan Perjalanan Gelombang Kita juga Melayani Yang 18 Ke atas Tapi perjalanannya Adalah dari Lansia Dari Difable Udah gitu Pelayan publik pendidik Setelah itu Kita juga ada Two in one 60 plus Satu Satunya non-Lansia Terus udah gitu Kita ada 50 plus Dan yang terakhir Perabu Minggu lalu Kita udah dibuka Untuk 18 plus Karena memang Kemenkes Udah menjawab Kepada Dinkes DKI Bahwa 18 plus Diperbolehkan Dan diharapkan Pertanggal 17 Agustus Seluruh DKI Udah mencapai V1 Close to 80% Itu memang Arahannya Dan ini Hanya bisa terwujud Kalau RSUD Puskesmas Rumah Sakit Swasta Rumah Sakit Pemerintah Rumah Sakit BUMN Dan seluruh Sentra-sentra Swasta All out Untuk kepentingan Indonesia Itu wujud Pelayanan Dari SVS Biasa Sharing pengalamannya Mbak Aneng Jadi Sentra Serviam Ini sudah Terlibat Dari gelombang Kedua Setelah Nakes Setelah Nakes Mulai dari Lansia Jadi berbulan-bulan Walaupun Swasta Walaupun Ikatan alumni Tapi mau Luar biasa Sekali Mau tergerak Untuk Misi sosial Ini ya Semua Supaya Membantu Pemerintah Dan diikuti Sama Alumni saya Sejujurnya Pengalaman Serviam Sepertinya Saya dari Santo Alusius Bandung Dan kami Sedang Sampai Approach Kami bisa Berjuang Supaya Bisa Divaksin Terima kasih Mbak Aneng Sharingnya Mungkin Ini dokter Elin Silahkan Boleh berbagi Pengalamannya Sebagai Rumah Sakit Kali ini Benar ya Rumah Sakit Loyal Melaksanakan Vaksinasi Di Gelombang ketiga Yang 18 Plus Bagaimana Suka-dukanya Silahkan Mungkin Bisa sharing Sedikit Saat ini Silahkan Dokter Sambil Nunggu Dokter Elin Kita bisa Nanya dulu Adik-adik Millenial Karena Sebagian Boleh Mas James Oke Baik Sambil Nunggu Dokter Elin Dari Rumah Sakit Taruma Ini ada Beberapa Millenial Yang Bisa Share Pengalaman Divaksin Di usia Muda Yang pertama Saya mau Dateng Ke Jogja dulu Ini dapat Vaksin yang tadi Mbak Ana agak lupa Ada juga Vaksin Untuk para Seniman Mbak Waktu hari Musik Hari musik Nasional Kami dulu Bikin program Ini Dua hari Kemudian Ada program Vaksin Nasional Untuk seniman Di Padepokan Bagong Kusudiarjo Di Jogja Nah ini Salah satu Anak yang sudah Divaksin Di seniman Musik Mas Anda Mas Anda Selamat Halo Mas Anda Tadi Udah Ya Ini dia Tuh Kalau mukanya Lihat Masih muda Semuda Adam Anda Kamu usia berapa Anda Saya 18 tahun Tapi Besok ini 19 Nah Berbarengan Sama Anda Ini ada Juga Seumuran Madya Anak dari Daerah Sulawesi Tenggara Namanya Ariel Kalau gak salah ya Iya Ariel bisa Ayo Mas Ariel Bisa dibuka Sekalian Kita ngobrol Halo Mas Ariel bilang Selamat malam Langsung Kelihatan Suara Sulawesi Selamat malam Semuanya Ini dia Anak-anak muda Yang luar biasa Umur 18 Sudah berani Mengikuti program Vaksin Bagaimana mereka Bisa dapat Kesempatan Kita tanya dulu Mas Anda Ya Mas Anda Ceritain Jadi Saya itu Divaksin Tanggal 10 Maret Ya Kebetulan Karena memang Barengan Sama Kecantol Nyangkut Sama Ini Vaksinasi Untuk 500 peniman Dan budayawan Kebetulan Awal-awalnya sih Sebenernya Ragu-ragu ya Kalau saya Sebenernya Awal-awalnya Ragu-ragu Tapi kok Kebanyakan Senior-senior Saya juga pada Ikut Vaksin Memberanikan diri Jadi Mereka Dengan alasan Ya udah lah Gak apa-apa Divaksin Yang penting Nanti Apa ya Kegiatannya Balik lagi Bisa Bekerja seni lagi Kegiatan Bareng-bareng lagi Jadi Saya juga Oh Iya ya Bener juga ya Sampai akhirnya Saya juga Mau ikut Vaksin Tanggal 10 Maret Ya Ya Nah Mas Anda Ini juga Sebagian dari Seniman musik Yang terpapar Tidak bisa Bekerja Akibat Covid Mereka Sudah banyak Meminta kepada Pemerintah Untuk segera Divaksin Karena mereka Juga pasukan Terdepan Dalam Melewati Masa pandemi Kalau Mas Ariel Sendiri Divaksin Di Kota Bau-bau ya Mas Ariel Eh Benar Gimana tuh Berapa orang Yang divaksin Di sana Itu Ikut Ikut rombongan Ikut rombongan Dari Dari Saran Sama Dari saran Sama orang tua Juga kan Punya teman Ini punya teman Apa yang punya link Buat vaksin Barang-barang Rombongan gitu Jadi Saya didaftarkan Buat ikut Jadi gitu Dua kali ya Dua-duanya Di Kota Bau-bau ya Iya Dua-duanya Di Kota Bau-bau Oke Dan Gimana Setelah divaksin Apakah Ada Ada Dampak Efek samping Atau gimana Laper Iya Benar Efek sampingnya Laper Laper Terus Mama juga Mama kan Lebih duluan vaksin Daripada saya Terus Mama bilang Pas habis vaksin Kamu jangan keluar-keluar Dulu bawa motor Takutnya nanti ngantuk Di jalan Tiba-tiba jatuh Jadi Habis itu Saya disuruh Istirahat di rumah Katanya Takutnya ngantuk Atau gimana nanti Atau lapar Jadi Cuman istirahat di rumah Setelah itu Luar biasa Ini dua anak Salah satu Sebetulnya Sudah hadir tadi Mas Kamil Di usia 18 Dia sudah divaksin Oh Saya mau tanya Mas Ariel Apa jenis Vaksinnya Di Kota Bau-bau Tadi kan dari Malang Ada AstraZeneca ya Mas Nugroho ya Kemudian Kalau Ariel Dari Kota Bau-bau Apa vaksinnya Jenisnya Nggak tahu ya Iya Nggak tahu Ini dia Tipe khas anak muda Yang penting Vaksin Nggak peduli Betul ya Thank you Ariel Nanti ikutin terus Semoga cita-citanya Berhasil terus Amin Menjadi seniman Menjadi videographer Yang keren Amin Mas Anda Meneruskan generasi musik Dari Eyangnya Eyangnya adalah Bagong Kusudiarjo Eyangnya yang lain Adalah Butet Kartarajasa Dan Jaduk Ini dia Cucunya Generasi keempat Dari Pak Bagong Salah satu Anak umur 18 tahun Yang sudah divaksin Masih ada dua lagi Milenial-milenial Yang belum divaksin Tapi kalau sudah datang Mbak Entin Atau Mbak Svida Bisa di Mbak Lia Silahkan dulu Ini saya pengen Bertanya kepada Mbak Anissa nih Gimana Mbak Anissa Kalau misalkan Kebetulan nih Kita ada Teman-teman tadi Yang adik-adik Sudah divaksin Kalau misalkan Ada pertanyaan Ke mereka Mbak Anissa Mau nanya nggak? Iya ada Mbak Anissa Ada Mbak Yasmin Sebelum kita ke Mbak Tidi Mantik ya Iya Maksudaka Mbak Tidi Sudah datang belum? Silahkan Mbak Anissa Iya Apa namanya Kalau di tempat Saya sendiri Kan belum ada Buat vaksin Gimana sih caranya Kayak Buat meyakinkan diri Buat mau vaksin Soalnya kan Kemarin tuh Kayak banyak Besas-besusnya gitu Tentang Vaksin Kayak efek sampingnya Parah Atau gimana Gimana sih caranya Biar berani Gitu Kalau saya pribadi sih Saya yang ada waktu itu Ya udah lah Gak apa-apa Yang penting Sehat gitu Tapi sempat juga Kepikiran sama Di pikiran saya Pas udah mau vaksin Wah ini kalau Tiba berubah jadi monster Gimana nih Itu Itu Mas Eko Iya Tapi Dijalanin aja gitu Orang tua Orang tua Sempat bilang sama saya Udah gak apa-apa Pasti Ini kok Sehat Ya udah Terus diberaniin diri Buat vaksin Jadi kayak gitu Pendapat teman-teman Gimana Mas Ariel Dan Mas Nanda Teman-teman yang Belum vaksin Setelah Anda divaksin Ada komentar Gimana Pendapatnya Para milenial Beberapa Ada yang masih Keras kepala Masih ngeyel Ngapain sih vaksin Cuma beberapa Juga udah ada yang Wah aku juga pengen Kapan ya bisa dapet Gitu Oh oke Mbak Jasmine Belum hadir ya Ada Mas Oh silahkan Silahkan pertanyaan Paling pertanyaannya Untuk yang udah Seberapa Viral sih Kalau untuk di umur kita tuh Gerakan vaksinasi Soalnya kan baru digalakkan ya Khususus untuk Range Rencu Mure Soalnya kalau di Bogor Belum ada Ini nih Kabar-kabar Saya kurang tahu sih Mungkin Mbak Ana bisa Bantu ya Mbak Ana Patricia Kalau kata Bogor Gimana tuh Mbak Mungkin gini ya Justru ini Kita kepada Milenial di Indonesia Kalau Kalau di Di kota-kota besar Rata-rata memang 18 ke atas ini Didambakan oleh Semua orang Karena memang Di kota-kota besar ini kan Red zone Sehingga kan Kisah kasih Mengenai yang terpapar COVID ini Menjadi momok Dan semua orang Memang Antara fatality rate Dengan Efek dari Vaksin ini kan Kecil sekali ya Dibanding fatality rate Karena Terdampak oleh COVID Nah mungkin Kita juga perlu Minta bantuan Dari para Milenial Di sini Apalagi yang Sudah tervaksin Jangan cuek Mas Apalagi Mas harus tahu Jenis vaksin Apa yang Mas dapat Sinovac Atau AstraZeneca Karena kita Semua Hoax Itu harus kita Patahkan Sebagai contoh Saya Mas Wida Kebetulan Saya terima Sinovac Di bulan Februari Di Jakarta Satu set Pertengahan Februari Dan awal Maret Kemudian kan Saya ke US Bulan Mei Kemarin ini Kita berdua Baru keluar dari Karantina Lima hari kan Karena pemerintah Indonesia Kembali harus karantina Lima malam Sebuah hari Saya Mas Wida Ambil Pfizer Karena kebetulan Kita sama-sama Kurang lebih sebulan Untuk graduation Anak kita Tapi anak saya Juga dapet Sinovac Dia umur 22 tahun Bulan Februari Kemarin Dia juga ambil lagi Pfizer Jadi para Millenial Indonesia Harus paham Bahwa Kita perlu Bantuan kalian Semua Untuk Mensosialisasi Secara baik Bahwa We need Ayo vaksin Ayo sehat Ayo vaksin Ayo sekolah Ayo vaksin Ayo belanja Ayo vaksin Semua sehat Kita perlu Bantuan kalian Karena Kami yang Di kolonial Atau Millenial Tingkat Senior Ini sudah Memberikan All out Sumbangsi Dalam bentuk Fasilitasi Semua Kalian semua Untuk bisa Divaksin Kita juga push Pemerintah Kita kasih banyak Masukan kepada Kemenkes Kemenkes Waktu Suidama Saya Divaksin Pfizer Di Amerika Saya tunjukin Ke pemerintah Kita Saya foto Saya kirim Ke Kemenkes Saya kirim Ke Pak Budi Kirim Ke beberapa Menteri Saya warga negara asing Tidak punya Green Card Visanya Visa B1 B2 Juga bisa Mendapatkan Akses Langsung Di Beberapa Sentra Di Amerika Jadi Saya Mengharapkan Pemerintah Indonesia Juga All out Dalam hal Negosiasi Untuk Vaksinnya Baik di China Pak Pak Johari Maupun Di Non-China Termasuk Di US Dan Sebagainya Tapi Itu Kembalinya Ke kita Semua Di Indonesia Bagaimana Millennial Indonesia Pada Saat Divaksin Please Be Vulgar Masukin Ke Social Media Bahwa Yuk Vaksin I'm fine I'm healthy Let's do This Let's do This Together Supaya Semangat Menyebarkan Vaksin Ini Kepada Semua Daerah Bukan Hanya Di Daerah Zona Merah Seperti Jakarta Atau Mungkin Saat Ini Kudus Tapi Juga Di Semua Daerah Termasuk Mas Adam Nanya Di Daerah Jawa Timur Kita Perlukan Bagaimana Melenial Karena Apa Kita Bagaimana 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 18 Ke Atas Bahwa This Is The Time For Us To Make The Nations Healthy Ya Gebrasi Indonesia Itu Bukan Hanya Terdiri Dari Kita Yang Udah Umur 40 Ke Atas Atau 50 Ke Atas Silahkan Dokter Ali Saya Punya Anak Buah 10 Orang Milenial Ancaman Saya Cuman Satu Vaksin Duluan Atau Mati Duluan Mantap Mantap Dok Ancaman Kolonial Dan Semua Nurud Mbak Jasmine Aku Juga Jadi aman Mbak Jasmine Tuh Jawabannya Udah Puas Terima kasih Banyak Untuk Mbak Trisha Dan Dokter Ali Jadi Mbak Jasmine Kalau Udah Divaksin Pastiin Mbak Masuk Sosmed IG Apapun Ayo Mas Leo Amas Tadi Siapa Jangan Cuek Masukin Masukin Saya Sudah Divaksin Ada Ada Satu Lagi Mbak Mbak Tidi Mantik Ini Pasien Remaja Yang Menerima AstraZeneca Di Kita Mas Taka Mbak Tidi Udah Datang Belum Ini Ayahnya Yang Datang Malam Mas Taka Ya Mas Taka Tolong Di Mute Unmute Ya Udah Oke Halo Mbak Tidi Halo Mbak Tidi Ini Salah Satu Millenial Yang Penerima AstraZeneca Hari ini Ada Ada Beberapa Salah Satunya Mbak Tidi Mantik Hari-hari Pertama Dia memang Agak Kram Tapi Lihat Hari ini Dia udah Cerah Bisa Diceritain Gimana Rasanya Pertama Menerima Vaksin Tangannya Sakit Tapi Ya udah Abis itu Besokannya Ngawang-ngawang Gitu Terus Sampai Tiga Hari Habis itu Udah Gak Tuh Jadi Itu Teman-teman Para Millenial Pengalaman Kalian Sama Semua Dengan Kita-kita Kalau Om Taka Penerima Sinovac Pernah Ingat Di GBK Atau Di Jakarta Selatan Oke Kalau Mbak Tidi Dimana Mbak Di DPRD DPRD Jakarta DKI Jatuh Dari Mas Pras Ketua DPRD DKI Oke Mas Pras Salam Buat Tidi Karena Beliau harus Kerja lagi Terima kasih Sudah hadir Terima kasih Banget Nah Silahkan Mbak Mbak Lia Oke Ini saya Memanggil Sahabat Dan Senior Saya Yaitu Mbak Trisha Sumarianto Tris Ini kolonial Apa Millenial Ini Apa Namanya Para Teman-teman Kolonial Ini Kalau Misalkan Bisa Ini Mbak Trisha Mungkin Halo Ada Cuman Gimana Tris Ada Komentar Tris Gimana Keadaan Di Jakarta Kita Semua Menunggu Kembali Kayaknya Disini Juga Banyak Yang Di Jakarta Saya Cuman Melihat Angka Yang Angka Covid Yang Luar Biasa Terutama Minggu-minggu Ini Kerjaan Saya Nontonin Kenaikan Tiap Hari Sambil Ngelihat Kelakuan Orang Orang-orang Di Jakarta Orang-orang Di sekitar Kita Kemarin Malam Saya Terpaksa Bawa Anak Saya Untuk PCR Test Ada Satu Drive Di Daerah Cideng Karena Dia Agak Ngerasa Nggak Enak So We Just Want to Make Sure Ternyata Itu Antrinya Panjang Satu Jam Saya Antri Langsung Saya Tanya Mas Ini Sejak Kapan Antri Panjang Seperti Ini Ternyata Udah Seminggu Dua Minggu Antrian Disitu Orang-orang Lagi pada Nongkrong Makan Ya Sambil Ngobrol Deket-deket Nggak ada Pakai Masker Oke Mau kemana Kita Ya Itu Aja Perjalanan Kita Masih Panjang Kalau Lihat TV Hari ini Semua Lagi Kita Perlu Tarik Rem Mendadak Atau Kita Mau Rem Terus Dikit Atau Gimana Kita Tunggu Jokowi Akan Meluarkan Kebijakan Nggak Tahu Seperti Apa Itu Aja By the way Anak saya Bakal Divaksin Di SVS Saya Alumni Sanur Juga Hari Rabu Akhirnya Dapat Setelah Nganter Dibang Jam Delapan Buka Gitu Kemarin Jam Delapan Tepat Saya Buka Saya Dapat Hari Ketiga Luar Biasa Serviam Terus Ya Terima kasih Kita Lagi Mau Persingkat Itunya Apa Registrasinya Harusnya Bisa Karena Kebetulan Anda Selain Tahu Jawab Serviam Kita Dikasih Untuk Jadi Panitia Sentra Vaksinasi Hipindus Indonesia Mulai Dari Smesko Kapasitasnya Itu DKI Luar Biasa Ya Oke Terima kasih Mbak Ana Mbak Trisha Ini kakak-kakak saya Mbak Svida Sebelum Kita Masuk ke SPN Berikutnya Apa Ada Pesan-pesan Khusus Untuk Adik-adik Kita Ini Yang Nanti Abis ini Saya akan Share Sesuatu Lucu Yang Terjadi Dengan Kami Dan Mas Nanda Waktu Rapat Tapi Silahkan Kak Svida Untuk Menutup Segmen Ini Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Saya ingin Tambahkan Kalau Anda Benar Melihat Semuanya Itu Dari Sisi Segala Angle Tapi Ada Juga Satu Sisi Yang Saya Lihat Yang Kadang-kadang Orang Yang Di Luar Negeri Tidak Melihat Ya Tadi Seperti Cerita Yang 12 Tahun Sudah Di Vaksin Disanalah Saya Berasa Ketika Saya Ke Amerika Dua Kali Tahun Ini Satu Januari Karena Satu Anak Yang Lagi Di Kolej Di Amerika Di Operasi Lalu Kemarin Seperti Anda Kita Berdua Anak-anak Kita Graduation Jadinya Kalau Anda Dua Satu Graduate Dari Graduate Study Satu Undergrad Terus Anaknya Dari Undergrad Jadi Kita Berdua Ke Amerika Dan Betapa Di sana Kita Lihat Ketimpangan Antara Negara Dunia Maju Dan Negara Yang Sedang Membangun Apalagi Negara Yang Miskin Kebayang Kita Adalah Negara Yang Masuk Dalam Sektor Membangun Dan Vaksinnya Terasa Sekali Bahwa Indonesia Masih Terbatas Artinya Seperti Tadi Anda Bilang Semoga Kita Bisa Semakin Melobi Dengan China Dengan Eropa Dengan Amerika Agar Semakin Banyak Vaksin Yang Di Indonesia Bahkan Semoga Pak Johari Bisa Segera Menggolkan Agar Bisa Diproduksi Di Indonesia Sehingga Kita Tidak Melulu Menunggu Wah Ada Kontainer Masuk Maka Kita Expect Dengan Euphoria Akan Ada Sekian Juta Vaksin Masuk Sementara Populasi Kita 240 Juta Jadi Disana Memang Disanalah Kita Melihat Bahwa Kita Akan Tidak Cecepat Amerika Tentunya Yang Betapa Irinya Saya Karena Kita Kerja Di SVS Juga Cukup Berat Cukup Sedih Mendengar Ketika Tadi Seperti Betapa Susahnya Mendapatkan Vaksin Di Sentra Vaksinasi Serviam Karena Memang Supply-nya Juga Mau Dibilang Icrit-icrit Juga Enggak Tapi Memang Supply Untuk Seluruh Indonesia Itu Sebetulnya Belum Tapi Memang Masih Selective Agar Efektif Dan Disanalah Ada gap Itu yang Pertama Yang Kedua Saya Melihat Indahnya Indonesia Indahnya Gotong Royong Semangat Gotong Royong Di Indonesia Tadi Seperti An Bilang Bahwa Kita Memang Dihimbau Oleh Pak Budi Untuk Mengambil Inisiatif Membantu Pemerintah Agar Program Vaksinasi Ini Dipercepat Saya Dengar Komentar-komentar Mana Bisa Indonesia Cepat Dokternya Cuma Sekian Statistically Dokter Apa Angkanya Memang Angka Dokter Jumlah Dokter Kita Dirasiokan Dengan Jumlah Populasi Itu Salah Satu Yang Terendah Di Dunia Itu Sad News Sad Fact Tetapi Sangat Mengagumkan Ketika Kita Bilang Apa Namanya Hei Teman-teman Ketika kita Menghimbau Serviam Apa Alumnus Dari Sekolah Serviam Yaitu Tresya Maria Dan Ursula Betapa Bisa Dibayangkan Kita Cuma Dapat Jatah Waktu Itu Untuk 500 Acceptor Perhari Ketika Kita Pasang Iklan Untuk Hei Siapa Yang Mau Jadi Relawan Yuk Kita Membantu Untuk Program Vaksinasi Dipercepat Yang Angkat Tangan Untuk Membantu Itu 300 Akhirnya 500 Sekarang Sudah 700 Relawan It's a joke That Ada 600 Relawan Kita Sekarang Menyuntik 1000 Aku bilang Ini Kalau NTT Nggak Bakalan Rugi Tapi It's Relawan Semuanya Dan Inilah Yang Semangat Gotong Royong Artinya Kawan-kawan Semua Yang 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 Angkangan Untuk Menjadi Relawan Di Sandrak Vaksinasi Serviam Benar-benar Karena Ingin Membantu Pemerintah Jadinya Kita Tidak Hanya Sekedar Kita Minta Vaksin Lalu Kita Untuk Alumni Kita Enggak Ini Adalah Justru Yang Untuk Alumni Alumni Malah Belakangan Baru Sekarang Ketika Kita Melihat Ada Akses Justru Yang Diprioritaskan Waktu Itu Lansia Yaudah Kita Mengikuti Permihimbawan Dari Pemerintah Lansia 50 plus Dan Sebagainya Sebetulnya Waktu itu Kita juga Cukup Frustrasi Nyari Lansia Setengah Mati Sampai Anda Bikin Deal Misalnya Sama Grab Tolong Kalau Dari Kecamatan Sawah Besar Grab Gratis Jadinya Kita Dapat Kerjasama Dengan Grab Untuk Mendapatkan Gratis Lalu Mendapatkan Diskaun Untuk Siapapun Dari Jakarta Untuk Vaksin Di Kita Juga Dengan Bluebird Ya itu Semua Untuk Menghimbau Jadi Memang Inisiatif Kita Luar Biasa Inisiatif Orang Indonesia Untuk Membantu Percepatan Mungkin Itu Komentar Saya Leah Terima Kasih Kas Wida Atas Tambahannya Ini Luar Biasa Karena Kita Mengetahui Lebih Dalam Lagi Apa Yang Ada Di Balik Dapur Sentra Selviam Yang Selama Ini Kita Sudah Dengar Dan Sekarang Akhirnya Kita Langsung Dengar Dari Sumbernya Dan Angka Relawannya Yang Hampir Mendekati Angka Ampul Yang Tersedia Semoga Kita Sama Sama Bisa Terus Meningkatkan Jumlah Vaksin Akses To Vaksin Karena Kita Pernah Membahas Itu Dengan Ibu Mari Sebelumnya Pernah Membahas Akses Vaksin Ke Negara Berkembang Dan Lain Sebagainya Nah Ini Terima Kasih Kepada Para Narasumber Yang Sudah Hadir Pada Roundtable Hari Ini Dan Kita Selalu Di Setiap Acara Kami Selalu Ada Awalnya Segmen Testimonial Dimana Ada Beberapa Teman Yang Sudah Menerima Vaksin Karena Awalnya Karena Awalnya Program Ini Kita Temukan Untuk Sharing Apa Sebetulnya Efek Vaksin Yang Kita Rasakan Sesudah Menerima Vaksin Karena Awalnya Program Ini Dimulai Pada Bulan Januari Belum Banyak Dari Kita Yang Menerima Vaksin Namun Rubrik Ini Masih Terus Tetap Menarik Dan Ini Adalah Asuhannya Mbak Siska Holtrop Dari Belanda Nah Sebelum Saya ke Mbak Siska Saya Hanya Ingin Menyapa Terakhir Untuk Mas Nanda Ini Untuk Menunjukkan Aja Betapa Besarnya Gap Usia Kadang-kadang Kita Lupa Hal itu Jadi Ketika Kita Rapat Redaksi Mas Nanda Itu Tiba-tiba Memanggil Kita Siap Yang Yang Itu Maksudnya Eyang Dimana Kebetulan Mas Nanda Itu Eyangnya Mas Nanda Memang Adalah Sahabat Kami Jadi Ketika Itu Kita Langsung Tiba-tiba Menyodori Bahwa Ternyata Kita Semua Ada Dari Zaman Kolonial Kira-kira Demikian Silahkan Mbak Siska Good day Semua Selamat Sore Dari Belanda Hampir Jauh 6 Jadi Setengah 6 Sore Di Belanda Selamat Sore Dari Kami Dan Untuk Semua Good day Seperti Biasa Yang Kita Boleh Sapa Pada Teman-teman Dalam Acara Ini Mas Kadri Apakah Anda Sudah Habis Bisa Dibuka Videonya Mas Oh Yes Ini dia Mas Kadri Anda Millennial Atau Kolonial Kolonial Saya Kolonial Tapi Semangat Millennial Sangat Menarik Kita Sudah Mendengarkan Millennial Anak-anak Muda Yang Penuh Semangat Men-sharingkan Pengalaman Mereka Baik Yang Sudah Diterima Maupun Yang Belum Terima Vaksin Sekarang Mas Kadri Bapak Sudah Terima Sudah Kedua AstraZeneca AstraZeneca Apakah Bapak Mengalami Efek Samping Seperti Yang Dialami Banyak Orang Bisa Cerita Kepada Kami Mas Kadri Jadi Pada Saat Vaksin Mulai Disosialisasikan Dan Untuk Usia Lansia Ini Saya Posisinya Tanggung Kurang Lansia Kurang Dua Tahun Tiga Tahun Dua Tahun Jadi Saya Tidak Dapat Tapi Saya Cari 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 Informasi Akhirnya Saya Dapat Malah Dapat Tiga Jadi Dapat Dari Parekraf Saya Dua Satu Dari Papri Saya Satu Organisasi Sama Jeng Sundah Di Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Pemusik Republik Indonesia Kemudian Saya Dan Kemudian Dapat AstraZeneca Yang Saya Baru Dapat Saya Baru Tahu Karena Mengingat Begitu Saya Dapat Informasi Saya Datang Ke RS PAD Saya Baru Tahu AstraZeneca Di Situ Dan Google Ini Di Di Kanada Mulai Ngeri Ditambah Saya Ini Punya Apa Komorbid Saya Saya Ada Kentalan Darah Penyumbatan Sampai 70% Bayangkan Ngerinya Pada Satu Sampai Decision Has To Be Made Dan Saya Kemudian Saya Ambil Saya Ambil Cuman Istri Saya Dua Hari Dia Demam Saya Cuman Setengah Hari Saya Sama Once Waktu Itu Saya Sama Dina Mariana Once Seharian Tidak Keluar Tidak Kemana Hari Kemudian Kemarin Seminggu Yang Lalu Saya Ambil Yang Kedua Yang Vaksin Yang Kedua Dan Saya Tidak Mendapat Sampai Apa-apa Sebenarnya Saya Sosialisasikan Teman-teman Karena Ada Salah Satu Teman Kita Seorang Musisi Mungkin Pernah Dengar Namanya Baron Suprayogi Itu Sekarang Posisinya Cukup Serius Di RSPA Dikenak Covid Saya Cek Sama Dia Belum Dapat Posis Kok Bisa Baruan Tidak Dapat Pasien Teman-teman Dapat Hari Ini Kita Di Whatsapp Grup Musisi Di Indonesia Itu Mensosialisasikan Dan Masih Ada Yang Merasa Bahwa Waduh Ngeri 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 Takut Efeknya Orang Pasti Mikir Gitu Ini Kita Ngomong Soal Teman-teman Yang Anti Faktor Itu Udah Pasti Narasinya Sama Kita Ngomong Teman-teman Yang Setuju Vaksin Tapi Memikirkan Efek Sampingnya Besok Kita Akan Ambil Di TVRI Hari ini Harusnya Dapat Ada Rombongan Yang Harus Kena Tapi Dia Tidak Hadir Takutnya Besok Mau Nyanyi Di TV Nanti Pusing Apa Segala Macem Gue Tidak Apa Gue Punya Comorbid Yang Lumayan Ini Cuma Sepanjang Posisinya Kita Pada saat Saya Di interview Sepanjang Hari ini Tidak Sedang Dalam Keadaan Serangan Jantung Atau Segala Macem Tensi Juga Bagus Akhirnya Saya Diperbolehkan Dan Saya Berusaha Untung Convince Teman Saya Karena Banyak Yang Merasa Bahwa Takut Tadar Efek Samping Saya Tadi Tertarik Ada Bapak Bapak Di sini Yang Sampaikan Bahwa Jangan Pikir Dua Kali Udah Dapat Kesempatan Segera Ambil Itu Mudah Mudah Saya Lihat Di Beberapa Teman Teman Yang Selalu Meng Kampen Artinya Kampen Yang Saya Sudah Dipaksin Terus Dari Kalangan Pemerintah Itu Saya Baca Tadi Dari Satu Instagram Seorang Teman Dia Staff Khusus Presiden Sampaikan Bahwa Target Minggu Depan 100 Ribu Perhari Untuk Vaksin Itu Menarik Jadi Mudah Mudah Orang Merasa Aman Walaupun Kita Tetap Masih Ada Contoh Contoh Yang Sudah Vaksin Kedua Kali Masih Kena Tapi Kita Percaya Belif Bahwa Apa Namanya Mudah Mudahan Apa Namanya Dia Terkena Yang Penting Aman Ya Mas Memang Pada Awalnya Memang Banyak Yang Merasa Takut Karena Efek Samping Lalu Yang Pertama Kedua Jaraknya Berapa Lama Mas Kadri Saya Lebih Cepet Daripada Dua Bulan Saya Tahu April Kemudian Kemarin Dua Dua Bulan Dua Bulan Bulan Ketentuannya Kayaknya Tiga Bulan Terakhir Dapatnya Tiga Bulan Tapi Ada yang Memang Dapat Dua Bulan Karena Mungkin Masih Belum Ada Kepastian Yang Persis Pada Saat Itu Adik Saya Yang Pertama Kali Dapat Astra Seneca Di Bali Itu Baru Nanti Minggu Ini Akan Dapat Yang Kedua Jadi Tiga Bulan Dia Dapat Oke Terima kasih Banyak Mungkin Setelah Terima Itu Apa Namanya Sebagai Seorang Broker Mungkin Saya Kira Oh Setelah Itu Mungkin Mengalami Efek Samping Yang Malah Lebih Positif Artinya Makin Mantap Dalam Dance Oke Terima kasih Untuk Sharingnya Untuk Sharingnya Kepada Kami Semoga Semakin Banyak Orang-orang Yang Membutuhkan Dan Segera Mengejar Vaksin Supaya Apa Health Community Yang Kita Harapkan Indonesia Bisa Sungguh Tercapai Terima Terima kasih Semua Saya Kembalikan Kepada Lia Terima kasih Mbak Siska Dan ini Saya Menyinggung Sesuatu Mengenai Mas Kadri Mas Kadri Itu Adalah Broker Progressive Indonesia Dan Lawyer Jadi Metal Dan Kalau Ada yang Sering Nonton Konser 7 Ruang Ini Adalah Yang Bersama Mas Doni Hardor Yang Kemarin Sampat Hadir Mas Kadri Is Salah Satu Penyelenggaranya Dan Kemarin Mas Kadri Kalau Saya Nggak Selah Nyanyi Lagu Mesin Kota Mas Kadri My Favorit Itu Lagu-lagunya Kak James Jadi Selalu Ada Kebagian Jurang Pemisa Mesin Kota Itu Dibawain Jadi Mas Kadri Mas Kadri Mas Kadri Salah Mas Kadri Mas Kadri Mas Kadri Terlalu Banyak Yang Melakukan Itu Terima Kasih Mas Kadri Atas Kehadirannya Dan Sekarang Kita Masuk Ke Rubrik Tanya Jawab Bersama Mbak Elvira Dari Austria Dari Negeri The Sound Of Music Silahkan Mbak Fira Yang Akan Ditemani Oleh Mas Gimbang Silahkan Terima kasih Lia Selamat Pagi Siang Sore Malam Gute Buat Semua Malam Sehat Semua Semoga Tetap Semangat Dalam Tuhan Yang Penuh Berkat Ini Ada Satu Pertanyaan Mungkin Ini Pertanyaan Yang Sudah Beberapa Kali Dibahas Tapi Untuk Refresh Ingatan Kita Kita Yang Masih Belum Sempat Tahu Jawabannya Pertanyaannya Adalah Untuk Pasien Pasien Comorbid Misalkan Punya Penyakit Hepatitis B TBC Penyakit Ginjal Kronis Dan Yang Lain Apakah Boleh Atau Sebaiknya Divaksin Mungkin Saya Lempar Pertanyaannya Pada Dokter Langganan Dokter Ali Sama Dokter Grace Silahkan Dokter Grace Dulu Kali Ya Lebih Baik Dokter Senior Silahkan Kalau saya yang jawab saja ini Silahkan Silahkan Kalau saya yang jawab Vaksin Lebih utama Apapun Comorbidnya Oke Setuju Apa kata Senior Ya Jadi Kontraindikasi Vaksin Saat ini Ya Alergi Terhadap Komponen Vaksin Awal-awal Hipertensi Diabet Autoimun Dan segala Macam Itu Karena dulu Masih awal Pengetahuan Medisnya Juga Masih sedikit Ya Dok Lalu Dengan ancaman Logistik Yang terbatas Makanya Banyak Riteria Bukan Maksudnya Karena Membahayakan Bukan Lebih bahaya Kalau terkena Covid Kita gak bisa Meramalkan Kalau Covid itu Menular ke kita Jadinya parah Atau enggak Dengan vaksinasi Kita bisa Mungkin 90% Lebih yakin Covid ini gak jadi parah Ya Dok Setuju Setuju Kita awal-awalnya Banyak Ditakut-takutin Karena Sorry to say Mungkin karena Stok vaksin yang terbatas Baik Jadi sebetulnya Memang Mau Ada Comorbid Atau tidak Memang Sarannya Divaksin ya Ya Ditahanan diri Oke Ada lagi Mbak Fira Kalau punya Comorbid Lebih dianjurkan Karena resiko Untuk Mendapat Covid Jadi berat Itu pada Comorbid Betul Oke Baik Terima kasih Dokter Grace Dan Dokter Ali Kalau ada yang Hadir disini Mungkin dokter Rupor lain Yang ingin menambahkan Silahkan Kalau tidak Saya kembalikan Pada Bulia Oke Terima kasih Terima kasih Bu Fira Ini Rubik yang Selalu Kita di Refresh ya Selalu Kadang-kadang Karena bahasanya Selalu Sepanjang minggu Kadang-kadang Ada yang Kembali bertanya Mengenai Beberapa hal Jadi Ini terima kasih Juga Atas Waktunya Para dokter Yang selalu Setia untuk Membantu Redaksi Memimping kita Semua Semoga Setahun ke depan Kita semua Bisa kembali Kepada Old normal Dan Per beberapa Minggu yang lalu Kita ada Rubrik baru ya Karena Sudah ada Sahabat-sahabat kita Dari Mafindo Yang disini Akan membantu kita Melaksanakan Klarifikasi informasi Dan sudah ada Bersama kita Ini Mas Eko Juniarto Bersama Mas Ben Jadi sekarang Saya persilahkan Mas Eko Dan Mas Ben Ini Mas Ben Pertanyaannya Hari ini apa Mas Ben Ini topik Yang sangat Manat Rubrik baru Yang sangat Manat sekali Karena Benang merah Dari acar kita Ini oleh Mas James Dan Mbak Dia adalah Untuk Meng-counter Hoax Sebelumnya Kita meng-counter Dengan Menyajikan Facts Sharing Dari Vaksinis itu Seperti apa Jangan sampai Orang-orang Dibilang Dr. Ali Dan Dr. Chris Jadi ketakutan Tapi sekarang Kita lebih Langsung Ke hoaxnya Sendiri Dan saat ini Banyak sekali Sebenarnya Mungkin yang paling Seru Akhir-akhir ini Adalah Mas Eko Juniarto Itu adalah Tentang Vaksin Yang Setelah Divaksin Katanya Bisa Logam Bisa Marketnya Bisa Menempel Itu Banyak sekali Itu Ya Banyak sekali Itu Di Whatsapp Saya sampai Heran Kok bisa Sampai Orang Percaya Gimana Itu Pendapatnya Dari Mafindo Terima kasih Kesempatannya Ini sebenarnya Saya sudah Siapin Slides Tapi Ya Tidak Apa Jadi Silahkan Mas Kalau mau Share Mas Ya Silahkan Oke Sebentar Ya Share Screen Awas Awas Nempel Jadi Sebagai Pembukaan Kita Di Mafindo Sudah Apa Men summary Mengulakan Clipping Terhadap Artikel Hoax Itu Bisa Diakses Di Tph.id Slash Corona Sampai Perhari Ini Dari Tahun 2020 Kita Dah 1.013 Hoax COVID-19 Dan 142 Hoax Soal Vaksin Nah Itu Jadi Ini Bukan Yang magnet Ini bukan Yang magnet Jadi Ini Bukan Bukan Ini adalah Video Dari Apa Perwakil Apa sih Orang dari APJEC Amerika Yang menjelaskan Soal RFID Yang ada Di Ampul Ampul Vaksin Itu Jadi Buat Apa Karena Di Amerika Itu Mereka Sudah Kebanyakan Vaksin Dan Apa Jadi RFID Yang di Mereka Ini Baru Opsional Dan Ini Salah Satu Teknik Hoax Di Indonesia Itu Adalah Mereka Bikin Hoax Kasar Kayak Gini Jadi Ini Jelas Orang Bule Tapi Dibilang Itu Eric Tohir Jelas Itu Bukannya Bukan Eric Tohir Apa Tapi Ini Ada Ininya Ada Modusnya Jadi Mereka Itu Berharap Dengan Hoax Sejelek Ini Kalau Ada Yang Kena Itu Memang Orang-orang Yang memang Sudah Gak Bisa Dibilangin Lagi Bahwa Ini Hoax Yang Yang Tadi Bilang Kelaut Tadi Jadi Apa Ya Mereka Tuh Kalau Orang-orang Kayak Kita Yang Melihat Kayak Gini Ini Jelas Bukan Eric Tohir Tapi Ingat Jumlah Penduduk Indonesia Itu Ada 270 Juta Dan Ya Apa Ya Tidak Semuanya Mungkin Sering Lihat TV Atau Setahu Eric Tohir Itu Siapa Mukanya Kayak Gimana Dan Dibilang Kayak Begini Percaya Jadi Ya Oke lah Ini Ini kan Dia bilang RFID Atau Chipnya Itu Apa Disuntikan Kedalam Padahal Kalau Yang Mengerti Bahasa Inggris Ya Ini Karena Ini Zoom Jadi Saya Gak Bisa Setel Apa Dia Cuma Bilang Bahwa RFID Ditaruh Dalam Ampul Supaya Bisa Di Track Jadi Tinggal Discan Terus Ketahuan Ini Batch Yang Keberapa Apakah Sudah Apa Expire Atau Belum Dan Sebagainya Tapi Karena Ini Bahasa Inggris Ditulis Dalam Bahasa Entah Ini Melayu Ada Nombor Siri Ini Dalam Bahasa Melayu Dibilang Bahwa Itu Diinjek Ke Kita Jadi Emang Jahat Lah Yang Bikin Hoax Kayak Gini Terus Ini Adalah Penjelasannya Bisa Dilihat Di Turnbackhooks.id Jadi Dia Itu Adalah Jay Walker CEO Dari IPJEC Jadi Itu Bukan Erik Tohir Penjelasannya Sama Seperti Yang Tadi Sudah Saya Ungkapkan Dan Ini Yang Magnetic Jadi Mereka Itu Mendemokan Bahwa Setelah Divaksin Koin Bisa Nempel Ini Saya Pakai Mungkin Bisa Lihat Ada Koin Nempel Ini Magnet Oke Tempel Dimana Tapi Karena Muka Saya Tempel Di Sini Ini Sejak Jaman Orang Saya SMA Main Kartu Mempel Di Sini Gampang Banget Absurd Banget Dan Yang Buka Bikin Mereka Itu Emang Kelihatan Bohong Banget Ini Kan Yang Magnet Ini Magnet Kukas Sementara Koin Indonesia Itu Macem-macem Ada Yang Begini Yang 500an Ini Tidak Bisa Nempel Jatuh Demo ya Ini Jatuh Bisa Nempel Bisa Jadi Bukan Soal Magnet Bukan Soal Magnet Ini Soal Kalau Orang Fisika Ini Kohesi Adesi Dan Terutama Ini Lapisan Minyak Orang Indonesia Berminyak Begini Dan Ini Lapisan Licin Begitu Karena Lapisan Minyak Nempel Otomatis Atau Kalau Zaman Dulu Zaman SMA Main Kartu Nempel Kita Nggak Bisa Lihat Kartunya Tapi Lawan Bisa Lihat Kartunya Terus Kita Debak Kartu Kita Apa Jadi Itu Jelas Hoax Jadi Orang Mas James Pertanya Sekarang Mas James Kalau Itu Hoax Gimana Mas Dan Gini Kalau Di Sini Kan Ya Kayak Begini Kita Bisa Dibang Sekala Macem Dan Mungkin Nggak Sampai Ke Istilahnya Ke DPR Atau Apa Gitu Ya Tapi Di Amerika Ini Ada Sampai Menghadap Ke Wakil Rakyat Mereka Komplain Betul Ini Di Amerika Ini Ohio House Hearing Jadi Dan Yang Menyedihkannya Itu adalah Yang Mendemokannya Itu adalah Perawat Nurse Di sana Jadi Ya Amerika Kan Lebih Bebas Pendapat Sebagai macam Jadi Dia Nggak Merasa Takut Akan Ada Reperkusi Segala macam Tapi Akibatnya Seperti Ini Dia Percaya Banget Perawat Bahwa Vaksinnya Itu Bisa Membuat Magnet Gitu Saya Jadi Ingat Ini Kejadian Ada Di Florida Di Awal Tahun Ini Sampai Ada Hearing Karena Ada Orang-orang Yang Bilang Bahwa Pakai Masker Itu Membuat Mereka Pingsan Dan Mereka Ngambil Contoh Yang Salah Jadi Hoax Bukan Hanya Di Indonesia Di Amerika Juga Banyak Sekali Ternyata Mungkin Selanjutnya Hoax Itu Ternyata Udah 100 Tahun Usianya Pada Waktu Spanish Sekali Jadi Sejak Tahun 1918 Spanish Di Acara Kita Sebelumnya Hoax Sudah Banyak Sekali Dengan Getok Ternyata Sekarang Ada Whatsapp Twitter Facebook Terutama Whatsapp Menyebarnya Luar Biasa Jadi Kita Harus Benar Benar Berhati Hati Sekali Dan Kita Harapkan Mas Eko Nanti Bisa Hadir Lagi Di Season Selanjutnya Untuk Countering Soalnya Makin Banyak Ini Nanti Hoax Terima kasih Sekali Mas Eko Junderto Atas Sharing nya Jadi Mbak Lia Saya Kembalikan Silahkan Terima kasih Ini Nggak Terasa Kita Sampai Pada Pemujuk Acara Dan Biasanya Kalau acara Ini Kita Selalu Meminta Para Advisor Untuk Menutup Kebetulan Ada Salam Sedikit Dari Mbak Liz Mbak Liz Malam Ini Nggak Bisa Hadir Karena Kita Juga Mohon Doa Lengke Beliau Karena Salah Satu Keluarga Dari Staff Rumah Tangganya Kak Liz Terdiagnosa Positif Jadi Malam Ini Mereka Semua Sedang Mengadakan Swap Nah Untuk Itu Saya Mengundang Bapak Adi Harsono Untuk Mengucapkan Sepatah Dua Patah Kata Sebelum Kita Menutup Acara Ini Dengan Sebuah Kejutan Khusus Silahkan Terima kasih Semuanya Terutama Narasumber Pak Dubes Johari Yang masih Di Chongcin Mbak Aner Dan Mbak Swida Yang Saya Berketemu Bulan Lalu Di Washington DC Bagus Sekali Malam Ini Dan Banyak Sekali Millenial Yang Bergabung Semoga Acara Ini Terus Berkembang Kita Merangkum Semuanya Dan Sambil Menanti Situasi Di Indonesia Kita Sangat Cemas Dengan Kondisi Yang Terakhir Ini Semoga Yang Seperti Tadi Bicarakan Bahwa Mungkin Presiden Akan Mengumumumkan Suatu Kebijakan Mengenai Situasi Yang Terkini Mengenai COVID Di Indonesia Mas Eko Tadi Juga Mengenai Hoax Acara Baru Kita Bagus Sekali Singkat Tapi Jelas Terima kasih Sekali Lagi Saya Harapkan Semua Stay Safe Dari Washington DC Sampai Ketemu Lagi Di Acara Yang Sama Di Hari Senin Minggu Depan Atas Atas Nama Redaksi Kami Mengucapkan Terima Kasih Juga Atas Hadir Teman Teman Dan See You Next Week Foto Bersama Dulu Malia Oh Ya Bener Foto Bersama Mohon Maaf Karena Saya Kali Ini Harus Karena Merangkap Merangkap Teknisi Juga Jadi Kita Ini Smile Everybody Anderson Open Your Video Open Open Your Video Anderson Oke Kalau Gitu Untuk Ini Ada Apa Namanya Kali Ini Kita Ada Persembahan Khusus Dari Salah Satu Sahabat Kita Dan Ini Beliau Adalah Orang Yang Selalu Kita Tunggu Tunggu Kehadirannya Setiap Minggu Karena Kalau Misalkan Saya Boleh Ini Kita Sampai Di Panitia Itu Selalu Langsung Mbak Langsung Mbak Kita Harus Menunggu Dulu Jadi Kita Selalu Membuka Acara Ini Dengan Doa Sampai Beberapa Panitia Kadang-kadang Bertaruh Berhasil Kita Meminta Pak Ustadz Satu Ini Untuk Memimpin Doa Ternyata Belum Pernah Berhasil Beliau Mengatakan Ya Udah Silahkan Pak Ustadz Gimbal Nah Karena Kita Pesan Dari Program Ini Adalah Mari Kita Bersama Sama Menjadi Lilin Kecil Untuk Menerangi Sesama Dalam Menanggulangi Pandemi Maka Acara Ini Resmi Kita Tutup Dan Sekarang Kita Akan Memutar Sebuah Video Klik Khusus Dari Dokter Kita Semua Yaitu Dokter Ali Nah Saya Boleh Tentang Mali Ya Dokter Ali Ini Multi Talented Juga Sama Mas Dugroho Dia Juga Belajar Gitar Dia Dokter Dia Juga Ketua Para Glider Jadi Olahraga Ekstrim Bahkan Salah Satu Videonya Dia Main Gitar Di Angkasa Tapi Yang Menarik Videonya Ini Kebetulan Ada Kak Johari Video Ini Dibuat Menceritakan Dengan Lagu Lilin Kecil Beliau Menceritakan Cucunya Yang Ternyata Ada Di Belanda Kak Johari Dulu Dulu Kami Belanda Diajak Kak Johari Untuk Kestadion Ajax Oh Iya Mereka Ini Pesepak Bola Salah Satu Kehebatan Dokter Ali Ini Dia Pemain Sepak Bola Ui Tim Ui Sampai Usia Lanjut Silahkan Itu Dia Keterangan Dokter Ali Itulah Surprise Bagaimana Mas Benz Aku Sekali Oh Wow Kita harus Tentu Tentu Wow Bagaimana Berapa Dok Berapa Bulan Belum Sampai Wow Yang Dari Skotland Irland Belanda Belanda Oh Keren Dokter Ali Keren 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 aduh oh wow ini ternyata itu pamannya debur pemain bola legenda belanda latih belanda yang menang tadi malam untung menang ya ternyata kalau kalah jangan disebut istriku disana besiska oh ya di kota mana oh 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 itu dulu sekedar info oh terima kasih terima kasih jagaDemengui oh 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 oh